Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 1 Juli berjudul, Tidak Ada Pemaksaan. Saudaraku, ketika Tuhan mendatangkan tulah dalam bentuk penyakit barah ke atas Mesir, anehnya, Firaun, penguasa Mesir sendiri, tidak mengalami penyakit barah tersebut. Padahal, ahli-ahli sihir dan semua rakyat Mesir mengalaminya, saudara. Mengapa demikian? Inilah cara Tuhan mengeraskan hati Firaun. Seandainya Tuhan juga mendatangkan barah atas tubuh Firaun, maka bisa jadi Firaun bersikap lain. Tuhan tidak memberi penyakit barah atas Firaun, sehingga Firaun merasa mampu menangkulangi tulah-tulah tersebut. Dan hal ini membuat hati Firaun menjadi semakin keras. Dari hal ini kita memperoleh pelajaran bahwa orang yang berkeadaan sehat belum tentu karena berkat Tuhan untuk kebaikannya. Tuhan membiarkan orang jahat tetap sehat untuk maksud-maksudnya, maksud-maksud Tuhan. Tuhan membiarkan orang jahat tetap sehat untuk maksud-maksudnya. Pemasmur juga menyinggung mengenai hal ini. Di Masmur 73, ayat 3-5. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk-gemuk tubuh mereka, dan mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Demikian kesaksian Pemasmur. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan menaruh duri dalam daging, dalam kehidupan umat pilihan, bukan berarti Tuhan mendatangkan bencana, saudara. Juga dalam kasus tulah penyakit sampar yang didatangkan Tuhan atas Mesir, terdapat pelajaran rohani yang dapat dipetik. Firman Tuhan berkata, Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Ini ucapan Tuhan kepada Firaun. Firaun yang keras kepala. Tuhan tidak segera membunuh Firaun, karena Tuhan hendak mengeraskan hatinya untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu pelajaran mahal yang dapat dipetik dari kasus ini adalah bahwa bagaimanapun keadaan manusia dan dunia ini, nama Tuhan tidak pernah dipermalukan. Ada orang-orang Kristen yang sekilas mempermalukan nama Tuhan. Tetapi pada waktunya akan nyata bahwa Tuhan tetap dipermuliakan dan orang itu dipermalukan. Jadi, kalau ada orang Kristen yang seakan-akan bisa mempermalukan Tuhan, dan Tuhan tidak menghukum atau seakan-akan Tuhan berdiam diri, bukan berarti tidak ada perhitungannya, suatu hari pasti ada perhitungannya. Dalam konteks bahasan ini, sodaraku, Tuhan sengaja membuat Firaun tetap hidup supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sebab Firaun pernah mengatakan bahwa ia tidak mengenal Elohim Israel. Nah, dengan berbagai tindakan yang Tuhan lakukan, tindakan-tindakan Tuhan yang dasyat, tidak bisa tidak mulut Firaun terpungkam, sodaraku. Terpungkam. Akhirnya, Tuhan benar-benar mengeraskan hati Firaun. Artinya hati Firaun menjadi keras, tatkala ia tidak mau lagi bertemu dengan Musa dan Harun. Hal itu terjadi setelah tulah di mana seluruh tanah Mesir menjadi gelap, kemudian sampai puncaknya anak sulung orang Mesir ditulahi Tuhan sehingga meninggal dunia. Kematian anak-anak sulung Mesir tersebut membuat rakyat Mesir menjerit sehingga menggerakkan mereka mendesak Firaun untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ternyata tulah demi tulah yang didatangkan Tuhan atas Mesir dan rakyatnya sampai puncak penderitaan yang dialami bangsa Mesir yaitu kematian anak sulung bangsa Mesir mempersiapkan hati orang Mesir bisa bermurah hati memberikan emas perak kepada bangsa Israel. Apakah selama ini bangsa Mesir bermurah hati kepada orang Israel? Tentu tidak. Tidak. Dalam keluaran pasal 12 ayat 33 tertulis orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu menyuruh bangsa itu bangsa Israel pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka nanti kami mati semuanya nanti kami mati semuanya tulah demi tulah sampai pada kematian anak sulung mempersiapkan hati bangsa Mesir menjadi murah sehingga mereka memberikan emas dan perak tentu dengan harapan yaitu bangsa Israel dapat segera meninggalkan Mesir. Sudaraku Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati tidak secara mistis atau ajaib tetapi tetapi melalui tangan Tuhan yang teracung tangan Tuhan yang mendatangkan tulah-tulah maka barulah mereka menghendaki bangsa Israel keluar dari Mesir. Dari penjelasan ini nampak jelas sebagaimana Tuhan mengeraskan hati viraun dan bersamaan dengan itu pula Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati kepada bangsa Israel. Ya sehingga bangsa Mesir memberikan perhiasan emas dan perak kepada bangsa Israel. Faktor lain mengapa bangsa Mesir memberi emas dan perak kepada bangsa Israel sebab Musa memang orang terpandang di Mesir. Keluaran 11 ayat 1 sampai 3 Dalam mengubah hati manusia apakah dikeraskan atau dibuat bermurah hati dan lain sebagainya Tuhan tidak berintervensi atau masuk ke dalam jiwa manusia karena hal itu melanggar tatanan Tuhan sendiri tetapi Tuhan mengadakan banyak kejadian atau peristiwa melalui peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut Tuhan mengubah hati manusia hati bisa menjadi keras atau sebaliknya melalui peristiwa-peristiwa itu dalam hal ini tidak ada pemaksaan dari pihak Tuhan atas manusia untuk mengambil keputusan atau bertindak kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian solah krasia selamat menikmati